Halo ketemu lagi dengan saya Barliana Lina kali ini ya guys aku tuh mau bikin bumbu serbaguna nah yang aku siapin itu ini bawang bombe, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai hijau dan ini ada paprika ini semua aku potong-potong dijadiin satu ini juga aku taruh di kayak blender manual ya guys aku nggak itu in semua jadi step by step aku blender pakai ini nah stay tune ya guys karena kepenuhan nggak bisa jalan aku taruh di situ sementara nah nanti lanjut nah guys jadi aku blendernya seperti ini udah dipotong-potong aku masukin sini nah ini jadinya seperti ini tuh ya agak-agak sedikit halus gitu enggak ruang-ruang gitu nah guys aku siapin udah siapin kemiri ini ya kira-kira ajalah aku bikinnya nah juga ketumbar sama lada putih nanti aku masukin juga garam ya kalau kemirinya aku parut pakai ini biar halus ya stay tune ternyata guys pakai parut ini susah aku pakai parut dari Indonesia ini seperti ini nih jadi kemiri itu diparut seperti ini sampai habis itu ini biar apa guys bumbu serbaguna itu lebih enak dan komplit juga kan ada kunyitnya juga ya aku lupa kunyitnya dimana ini belum tak ambil tak cari nanti nah guys ini sudah selesai ya aku itu apa kemirinya nah sekarang aku tuh mau masukin ladaknya ya ladaknya aku separuh aja soalnya kalau segini kebanyakan soalnya ini kan enggak gitu banyak banget ya aku masukin separuh lada nah lada separuh aku lada bubuk ya guys untuk menghemat waktu karena enggak ada kemiri bubuk jadi aku pakai lada bubuk nah ini kunyit bubuk guys aku juga kunyitnya kira-kira aja nggak terlalu kuning banget sih ya cuma buat biar wanginya ada kunyit gitu ini satu gini tuh aku bikin buat tiga kali nah ini ketumbar bubuk juga satu ini aku udah tinggal separuh ini aku udah pakai separuh nah seperti ini ini tinggal diaduk aja seperti ini diaduk ya nah sekarang garam garamnya aku tadi tadinya penuh ya ini udah kepake tiga merempat pokoknya satu gini tuh aku satu plastik gini bikin tiga kali ini garamnya masukin semua kalau sudah dimix prosesnya ini bumbu serbaguna buat apa aja itu bagus guys soalnya bumbu komplit disini kalau mau bikin soto tinggal ini kan nanti dimasukin eh aku panasin dulu ya biar mateng biar enggak apa aku panasin ini setelah ini aku panasin disini Hai nanti dia akan berair sampai akhirnya itu bener-bener nggak ada berair nanti jadi bumbunya seperti ini nanti aku masak sampai akhirnya kuahnya layakkan ada tomat ada capi kan berair jadi kalau sudah dimasak disitu nggak usah pakai apa-apa ya nggak usah pakai minyak ini seperti ini nanti aku dikit di di kulkas mau bikin soto tinggal tumis tinggal ditumis tinggal nambahin salam sama apa namanya itu eh serai gitu kan kalau mau bikin soto kan ada salam ada serai gitu tinggal gitu aja ini enak banget guys buat ibu-ibu yang repok khususnya ya ini bumbu serbaguna saya bikin begini itu buat majikan saya orang Western tapi aku bumbunya pakai bumbu Indonesia aku nggak mau setiap hari itu ngituin bumbu jadi kalau mau numis ayam apa bikin ayam dibumbuin tinggal tambahin aja lagi bawang merah bawang putih buat wangi-wangi ya wangi-wangi yang fresh gitu ya udah sedap bawang merah bawang putih gitu masukin ini ikut ditumis ini tumis-tumis-tumis kasih salam kasih yang kuas tinggal deh ayamnya masukin itu secara aku sih ya bikin bumbunya seperti itu nah ini aku masak pakai api kecil aja guys nanti diaduk-aduk ya stay tune guys ini dengan api kecil ya tuh apinya kecil banget itu harus sering diaduk soalnya kalau nggak diaduk itu bawahnya agak itu bisa ditinggal maksudnya sekali-kali harus ditengok diaduk begini gini kalau udah agak 15 menitan gitu kan ini agak air airnya berkurang ya harus sering ditengok soalnya akan apa merah dibawah ya tuh bentar lagi ini berarti tuh sebentar lagi nanti 10 menit lagi diangka nah guys ini seperti ini nih sudah cukup nih sudah nggak berair sudah cukup nanti aku masukin ke dalam botol ya guys dalam botol ini tuh seperti itu jadi nanti kalau mau masak tinggal nambahin bawang merah bawang putih ditumis terus ambil bumbu ini masukin satu sendok kecil ya tergantung berapa banyak juga sih kalau bikinnya banyak ya harus satu sendok makan karena bagaimana kalau saya akan cuma ayam sekitar 210 gram mentahnya ya jadi aku pakai satu sendok kecil aja jadi setelah dingin aku taruh di tempat wadah yang wadahnya tuh bekas wadah kopi sih ya ini nah aku tutup aku masukin ke kulkas aku masukin ke kulkas ini bisa dipakai untuk setiap hari masak ya ini seperti ini masaknya tuh masaknya tuh ini ayam nih aku bumbunya itu tuh guys tuh tuh foodnya prepare food tuh nah tuh ini sarapannya sarapan bosku tuh ini ayam dada ayam ini nggak bumbu ini bumbunya bukan yang itu tapi ini bumbunya diiris selesai aja kalau ayam yang seperti ini tuh baru dibumbuin itu tuh bedakan nah oke guys seperti itu jadi ya aku bikin bumbu serbaguna terima kasih yang udah nonton jangan lupa like dan komen ya ya